Salah satu tim customer paling gajar musim ini, siapa lagi kalau bukan Jota. Bahkan Jota bisa meraih kemenangan di balapan WC Spa, tapi kok malah milih buat pindah pabrikan. Tim para pasar Inggris Jota resmi beralih ke Cadillac mulai musim 2025. Maksudnya adalah mereka bakalan ninggalin Porsche dan menjelani mobil hypercar Cadillac V Series R. Mulai musim depan itu ada aturan tiap pabrikan minimal ngirim dua mobil hypercar. Dan buat yang gak tau, Cadillac dari awal mereka ikut kelas hypercar mereka cuma memakai satu mobil yang warna biru yang balapan satu musim phone. Dengan gabungnya Jota ke Cadillac, otomatis jeep ganasirensi mudah-gah sama Cadillac lagi musim depan. Yang pasti kalau direce, Cadillac bakal balapan memakai dua mobil bareng tim Jota. Sementara di Insa masih belum jelas Cadillac ini mau dikemanain, tapi katanya sih bakalan sama WTR and Dirty. Dengan pindahnya Jota ke Cadillac, otomatis Porsche bakalan kehilangan dua mobil hypercar mereka di grid. Karena cuma sisa dua mobil Porsche Penske dan satu mobil customer tim Proton Competition. Jota ini bukan tim kaleng-kaleng, mereka walaupun tim customer, tapi mereka balapan memakai dua mobil Porsche 963 musim ini. Bahkan udah meraih satu kemenangan kayak yang aku sebutin di awal. Kepindahan Jota ke Cadillac udah dipretisi dari jauh-jauh ngeri. Intinya dari jeep ganasir mengumumkan kalau mereka bakalan bisa sama Cadillac, itu langsung banyak gosip-gosip di mana yang bakalan balapan memakai mobil Cadillac. Kayak Jota, Andretti, sampai di Expo. Tapi pada akhirnya Jota lah yang paling depan dan dapetin kontrak sama Cadillac. Tidak ada yang tahu kapan kesepakatan ini terjadi, tapi banyak yang bilang kalau ini terjadi waktu Jota finish podium di WC Qatar atau waktu Jota menang di balapan WC seka bulan Mei. Buat yang bertanya-tanya kenapa Jota memilih Cadillac, salah satu alasan paling masuk akal ya jelas, status mereka bakalan jadi tim publikan, bukan tim customer lagi, kayak waktu mereka balapan memakai Porsche. Tujuan Jota sama Cadillac jelas menjadi jualan di Le Mans sama WC. Sejak kembali ke kelas tertinggi, Cadillac belum pernah meraih kemenangan sama sekali di WC, sementara Jota malah udah menang duluan kemarin di Spa. Dari segi pembalap belum jelas siapa yang akan membalap nanti, Alastin sama Il Bumper yang musim ini papan di Cadillac kemungkinan bakalan ikut ke Jota, sementara sisanya mungkin bakalan diseleksi nantinya. Selama di WC dari 2023, Cadillac seginalnya mobilnya kompetitif, mereka bisa banget buat podium, tapi emang belum rezekinya meraih kemenangan. Biasanya tidak cuma ngeliat satu mobil Cadillac bisa restart di WC, dan mesin depan bakalan ada dua mobil. Bayangin aja dua mobil Cadillac dengan suara mesin V8 yang gacor parah. Cadillac menurutku ini biasa banget, paling gak meraih kemenangan di musim depan sama Jota. Mobil mereka termasuk kompetitif dan selalu jadi bayang-bayang Ferrari, Toyota, sama Porsche. Dengan datanya satu mobil lagi bakalan nambah seru persaingan di pabrikan, karena selama ini kita cuma ngeliat Cadillac ini cuma satu mobilnya. Ayah kasihan, jadi yang lain banyak, ada yang dua, ada yang bahkan tiga atau lebih, ini satu doang. Ya, semoga sukses saya Jota sama Cadillac. Oke lah, sampai sini juga videonya, buat yang mau support channel ini, link ada di bio. Silahkan di like kalau suka, bye-bye.